Hey guys, kembali lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn Channel spesialis yang khusus membahas film film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi Cuy, mantap nih ya Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn Kalau bukan cewek Asia seksi, cangkul-mencangkul di terasering Ini juga bukan Caramel Popcorn namanya Oh, padi-padi menanam padi ke apa nih? Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih yang berjudul Living in the Countryside tahun 2020 Film yang berdurasi tayang 1 jam 58 menit ini rilis per tanggal 11 April tahun 2020 Dan dibintangnya oleh mbak-mbak rambut pendek banyak di request Mbak-mbak badan minimalis punya jeruk bali Mbak-mbak yang juga ikut mengisi folder kalian di HP yang disembunyikan Berkisah tentang seorang pria yang pergi menjenguk sang ayah yang ada di desa Yang memutuskan untuk menginap di sana dalam beberapa hari Berhubung tetangga sebelah ternyata adalah seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh cinta Pria ini pun bimbang saat sang tetangga memintanya untuk tinggal bersama dan hidup sebagai pemuda desa Keputusan apakah yang akan diambil oleh sang pemuda ini di ending cerita Berdasar gimana lu cerita dari film ini siapkan cemilan kalian langsung Kita kasih ke pembahasannya cuy Kemalian aku tuh ke Daini Daini honson humaida Lu komi yang set Nidai le Lu malik mengetahuan di midai le nidai Sudah Sudah Di awal film kita akan diperlihatkan Sebuah pedesaan asri yang berada di pinggiran Jepang Yang di dalamnya terdapat seorang pria sedang searching film berkode Mas-mas kaum rebahan tidak produktif bernama Kenta Aduh nih orang ini lagi yang main ya Kita ganti aja namanya nih Konto kok aja dah Konto kita ganti Konto mantap nih Mas Konto adalah seorang pemuda yang berasa Pasal dari Tokyo Yang berniat mengunjungi rumah ayahnya di pedesaan Aduh anjir ada suara bakso lagi lewat Laper cu Dibakso dulu lah Saat mas Konto bermalas-malasan sambil nonton Mbak Megu Sang ayah pun datang memberi nasihat Kalau mas Konto tidak boleh malas dan mending ngapain kek Berhubung handphonenya lobet dan charger yang dibawa ternyata rusak Mas Konto pun bilang apakah ayah punya charger Minjam bentar dong handphone ku mau habis baterai Sang ayah yang dari dulu tidak pernah punya handphone Hal itu pun membuatnya bingung dan langsung pergi sambil nyuruh mas Konto pinjam ke tetangga Cengang tidak bersuara Karena bingung melihat mas-mas yang juga bingung datang Bingung mau ngapain Bingung-bingung dah Berhubung mas Konto ingat kalau ia ingin meminjam charger Mbak Emi yang ternyata punya Ia pun langsung mengambilkan dan minta mas Konto untuk menunggu Saat Mbak Emi ingin membuatkan minuman untuk tetangga barunya Mendengar kalau mas Konto datang ke desa dan berasal dari Tokyo Mbak Emi pun ikut bercerita Hampir semua teman-temannya Mbak Emi juga telah pindah ke ibu kota Dan hanya Mbak Emi yang masih bertahan di desa karena harus menjaga sang ayah Setelah mengetahui mas Konto akan berada di desa itu selama tujuh hari Dengan niat baik Mbak Emi pun mengundang mas Konto untuk datang berkunjung ke rumahnya Kalau mas Konto lagi gak ada kesibukan Malamnya saat makan nasi kari dan sibuk mengunyah timun Mas Konto yang merasa kalau ia disambut baik oleh Mbak Emi tetangga sebelah Hal itu pun membuatnya menolak Saat ayahnya menawarkan untuk mengantarnya ke kota membeli charger Mas Konto yang saat itu sudah selesai makan dan bilang ingin segera mandi Ia pun terkaget Saat ayahnya bilang kamar mandi rumah mereka sedang rusak Yang bikin bingung kamar mandi bisa rusak-rusaknya apa Charger gak punya kamar mandi bisa rusak pun lagi-lagi menjadi alasan Membuat mas Konto kembali datang ke rumah sebelah Meminta izin menumpang mandi Yang berakhir dengan adegan kaget-kaget kagok canggung tapi lumayan Pokok dari permasalahan pun dimulai Berniat ingin meminjam charger Mas Konto yang datang lagi ke rumah sebelah pada besok siangnya Ia malam melihat Mbak Emi sedang tertidur pulas Lewat lingkaran rumah telip habis Konto mengonto yang sudah terlanjur tak sengaja melihat bola-bola Mbak Emi tadi malam Ia yang tidak tahan Mas Konto pun bergeges memulai rayap-merayap Yang berakhir dengan adegan canggung gergaji Malamnya saat Mbak Emi mencuci mangkuk kerajaan gak pakai sabun Terdengar ada suara orang datang Yang ternyata itu adalah ayah Mas Konto bawa minuman ngajakin ayah Mbak Emi minum-minum cantik Berhubung sudah pernah canggul-cangkulin Mbak Emi gak sengaja Mas Konto yang gak enak hati Ia pun mencoba untuk meminta maaf Karena Mbak Emi terlihat sedikit marah Mendengar kalau Mbak Emi tidak melaporkannya kepada siapapun karena akan membuat Mbak Emi malu Bocah Tamiya pulang maghrib ini pun lagi-lagi mendekat karena ingin kembali menyergap Dan bilang kalau Mbak Emi juga enak kan sama aku Mbak Emi yang kesal mendengar hal itu Ia pun bilang badan Mas Konto bau lontong sayur Dan masih terlalu kecil untuk mengajaknya canggul-mencangkul Adegan seruputnya rumput-rumput laut pun tiba-tiba harus terjadi Saat mas-mas bau matahari memaksa dan menerjang karena tidak tahu mau melakukan apa Berhubung sudah dua kali face to face berhadapan dengan lele-lele jumbo manusia mini Mbak Emi yang awalnya menolak Ia malah berubah pikiran saat mas-mas gasing bayblade tiba-tiba datang dan langsung melamun Dan bergegas masuk saat Mbak Emi sibuk mengapel Cangkul berputar gergaji maju mundur pun dilakukan setiap saat setiap harinya Yang membuat Mbak Emi sudah tidak peduli lagi dengan kekasihnya yang pulang dari Tokyo Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Emi yang menolak permintaan Mas Konto Yang mengajaknya untuk ikut tinggal di Tokyo Yang ya iyalah ngapain ikut mas-mas gasing emang kerjaannya ngapain cuy Oh, aduh Oke guys, gak mungkin segini aja ya Untuk pembahasan film masnya kali ini ya Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya Kalian langsung aja search nonton film SHKD-897 di Google Chrome Dari film ini kita bisa belajar Nah mantap nih, belajar dari lontong sayur ya Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita Kemauan ingin memiliki dan nafsu yang ada di dalam diri Kita sebagai laki-laki, baiknya Belajarnya untuk mengendalikan semua ego dan kemauan diri Karena seorang laki-laki yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan apa yang ia mau Bukanlah seorang laki-laki yang baik dan bersikap dewasa Cuy Mantap nih gue nih Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Karamel Popcorn Cuy mantap nih Udah 100 ribu orang bersemayam duduk melamun di channel ini ya Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua Kalau kalian mau subscribe silahkan linknya ada di deskripsi Nanti kita akan bahas film-film Masya yang bagus-bagus lagi ya Mungkin segini aja untuk beliau nih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Gue Demi sebagai narator pamit Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton guys Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya